Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel AjarOptika Kali ini saya akan membahas Tentang Mata silinder itu apa ya Jangan kemauan mana Mata silinder Biasa disebut dengan astigmatisme Apa sih mata silinder itu Mata silinder itu kelainan Repraksi atau kalian melihat Jadi kalau ada cahaya Yang masuk ke kornia itu Jadi ada dua Jadi kalau penlihatannya jadi berbayang Mata silinder atau astigmatisme itu Dibagi dengan jadi lima Saya baca aja ya Saya agak susah Yang pertama itu Astigmat Myopicus Compositus Atau disikat dengan CMA Itu biasanya si titik fokusnya itu ada di depan retina Yang kedua itu astigmat myopicus simplex Kalau disingkat dari jadi SMA Dan bukan sekolah menengah atas Ini astigmat myopicus simplex Jadi dia itu satu di depan retina Titiknya yang satu lagi pas di retina Yang ketiga astigmat myopicus Atau MR Itu titik fokusnya yang satu di depan retina Yang satu lagi di belakang retina Yang keempat itu astigmat myopicus simplex Atau SHA Itu ada di belakang retina satu Ada di pas retina satu Dan yang kelima itu astigmat myopicus Atau CHA Itu astigmatnya titik fokusnya ada di belakang retina Jadi ada lima kejadian atau lima macam silinder Mata silinder Dalam mata silinder juga ada yang namanya aksis silinder Atau sudut kemiringan silinder Nah itu aksis itu ada yang enak Ada yang gak enak ya Kalau misalnya untuk ukuran silindernya Dengan aksis 180 sampai 160 Itu yang masih 150 itu masih data-data Itu gak pakai kacamata pun Gak terlalu berpengaruh Misalnya silinder saya ini silinder 2 Paling buram aja Gak akan pusing Karena aksisnya masih lurus-lurus aja Tapi kalau untuk aksis yang 90 Itu bahkan Seperempat pun kerasa Kalau gak pakai kacamata Disininya itu sakit Itu untuk aksis-aksis yang tegak Ada juga yang aksis oblique itu miring Kalau aksis oblique itu biasanya 45 derajat 135 Itu aksis-aksis oblique Itu gak akomodasi sekalipun juga udah sakit Biasanya kalau untuk aksis oblique Biasanya sampai bisa muntah Itu punya ukuran silinder 1x4 Untuk aksis oblique bisa mual-mual Kalau orang hamil Jadi untuk silinder pun beda-beda Kerasanya ada yang biasa aja Ada yang sampai muntah juga Mata silinder biasa dikoreksi dengan Kacamata silinder Sama lensa kontak silinder Saya yang disebut dengan torik ya Itu tergantung kenyamanannya Mau pakai kacamata boleh Mau pakai lensa kontak juga boleh Dan biasanya ukuran silinder ini Komplikasi Bisa dibarengi minus Ataupun dibarengi dengan plus Atau juga bisa juga dengan Cuma silinder aja ya Ciri mata silinder itu Yang paling terkenal itu Berbayang Kalau lihat orang itu jadi dua Kayak Naruto melakukan jurus ribu bayangan Itu yang paling terkenal Tapi kalau pengen lebih tahu Banyak tentang ciri-ciri silinder Cek disitu Sudah dibahas semuanya Penyebab mata silinder Sebenarnya Ada dua ya Bisa dari Kornea Bisa juga dari lensa matanya Itu yang tegak Karena kalau si lensa Tidak rata Karena harusnya gini Rata Kalau di sini ada dekok Atau Codak Atau Akan Sisi Sinernya itu Pasti jadi dua Dan penyebabnya Dan penyebabnya macam-macam Kalau mau tahu banyak Itu tuh ada Cek aja Gimana sih Kalau Kita gak mau terkena mata silinder Tipnya sih cuma satu Jagalah mata Supaya gak cedera Terutama di bagian kornea Nah itu salah satu tipnya Ada juga sih yang lain Cek aja disitu Itu udah Saya bahas semuanya Cara mencegah mata silinder Untuk mengecek mata silinder Memang agak susah ya Harus punya alatnya Ada banyak ya Ada yang pakai otorep Ada yang pakai koroktor Ada juga yang pakai Cuma Trier lens Sama Trier frame Yang saya sudah Pernah bahas Itu Cek aja Itu cara Mengetahui ukuran silindernya Tapi yang paling simple Kalau melihat turuk Itu Berantakan Atau misalnya Angka 9 Nyambung jadi angka 8 Baya jadi 0 Itu udah pasti silinder Cara mencegah ini Gimana tuh Mata silinder Sebenarnya Mata silinder itu Yang paling ampuh Di operasi Yang paling ampuh ya Ada juga Kalau mau minum harba Jika jatuh Di situ Saya juga pernah bahas Cara mengembati mata silinder Jadi intinya Kalau kita gak mau Kena mata silinder Jatuhlah mata Baik-baik Terutama Terhadap Cegra-cegra Yang suka berantem Jangan berantem Kena mata Bisa silinder Yang suka motor-motoran Mobil-mobilan Jangan ngebut Biar gak celaka Dan intinya Jagalah mata ya Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Comment Share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh